Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Pada pertemuan pada materi kali ini kita mencoba mereview tentang materi statistika. Kita tahu materi statistika ini, dimana statistika ini adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Dalam penyajian data nanti kemudian disimpulkan, dimana data, sedangkan data itu sendiri adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Macam-macam data, disitu ada data kualitatif, yaitu berupa angka, contoh data dan nilai ujian, dan data kualitatif, data yang berupa kata-kata atau bukan angka. Misalkan data tentang hobi seseorang. Kita coba tahu dulu populasi, mungkin ini review di SMP, dimana populasi ini adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung. Oke, kita review lagi tentang penyajian data. Penyajian data seperti apa? Dapat disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram gambar, atau pictogram, dan diagram garis. Oke, nah, yang akan kita belajar dari ukuran pengusatan, ukuran pengusatan data. Ukuran pengusatan data disini rata-rata sudah tahu jumlah nilai dibagi banyak data. Jadi nilai data ke I, jumlahin, ini ada jumlah, baru dibagi banyak data. Modus sudah tahu semua ya, bahwa modus adalah data yang paling sering muncul, atau data yang mempunyai refleksi terbesar. Sedangkan median adalah di nilai tengah data setelah diurutkan. Ini yang penting. Oke, ada dua kemungkinan kalau datanya berupa data ganjil, berarti datanya dibagi dua ya. Tapi kalau dia data genap, berarti M plus 2, M per 2 ditambah 1. Ini misalkan kalau ada 5, yaudah. Data mediannya tinggal tambah 1, 6, bagi 2, 3. Berarti urutan ketiga itulah median. Tapi kalau datanya 10, yaudah kan genap nih. Berarti antara urutan ke-5 dan ke-6. Oke, seperti itu. Kuartil, kuartil tahu sendiri ya, dia dibagi tempatan data. Jadi kalau misalkan lupa bikin. Kalau median itu pengetahannya data. Di sini sama, ini sama, ini sama. Tapi kalau dia kuartil, disamping ini median begini. Nah, jadi seperempat data. Jadi ada Q1, Q2, dan Q3, seperti itu. Jadi kuartil pertama, atau kuartil bawah, kuartil kedua median, kuartil ketiga, kuartil atas. Oke, kemudian ukuran penyebaran data. Di sini ada jangkauan gitu ya, ada atau ring ya, selisih antara data yang terbesar dikurangin data yang kecil. Q3, jangkauan antara kuartil, Q3, kuning ke-1. Ini pelajaran SMP, ya. Dan simpangan kuartil, setengahnya dari Q3, kurangin Q1. Data ulangan, contoh soal, data ulangan untuk ulangan matematika, misalkan ada 7, 6, 8, 9, 8, 7, 6, 9, seterusnya, berapa jumlah datanya? Kita lihat saja di sini, ada berapa, 6-nya ada berapa, 1, 2, 3, 3, berarti 3 kali 6, ditambah lagi, 7-nya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 7-nya ada 4, tambah lagi, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 8-nya ada 5, 8-nya ada 5, kebalik, terus kemudian 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-nya ada 6, kemudian, oh ini 7-nya masih ada, 1, 2, 3, 4, udah betul ya, oke, 10, ada 1, 2, dah, pas berarti 10 kali 2. Nah, dari sini baru jumlah ini, jadi ada 18, ada 28, 7, 4, terus 40, terus 54, sama 20. Oke, jumlahin ya, 8, 16, 20, 82, 3, 5, 9, 14, 16 ya, jadi 160, 160 di sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk modus, modus karena tadi udah nampak ya, modus yang paling banyak muncul, jadi yang di sini 9 muncul sampai 6 kali, jadi 9 di sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian median, kita lihat mediannya, median di sini hasil panen kakek selama 5 tahun, median dari data tersebut diurutkan dari yang terkecil, ya. Dengan dari yang terkecil, jadi 6, 7, 8, 9, 10. Karena ganjil, ganjil kan ada 5 datanya, ada 5 berarti tambah 1 dibagi 2. Jadi, sama dengan urutan ke 6 per 2. 6 per 2 berarti urutan ke 3, urutan ke 3, urutan ke 1, 2, 3. Jadi, ini dia, jadi urutan datanya, ini udah baru, kemudiannya adalah 8. Cepat ya. Sampai sini, ada pertanyaan. Sampai ya. Nah, latihan kita bisa lihat di sini, ya. Kita tahu suatu data sebagai berikut, berapa modus data tersebut adalah. Nah, ini latihannya nanti kalian diaktifitas, ya. Kalian lakukan diaktifitas video gebra. Nah, nanti ilinya akan diberikan sesuai dengan kelasnya. Oke. Kemudian, yang mau Bapak sampaikan di sini, bagaimana kalau kita mencari rata-rata gabungan, ya. Ya, rata-rata gabungan. Contoh, misalkan, ya. Untuk rata-rata gabungan di sini. Berarti kan berapa? Jadi, kalau misalkan ada 2 kelompok, ya. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok 2. A dan B. Berarti di sini adalah N A dikali rata-rata A ditambah, ya, ke N B. Berarti rata-rata B per jumlahnya, ya. N A ditambah N B. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Itu rata-rata gabungan. Dan berlaku kebalikannya, ya. Artinya, kalau misalkan dia ke sana, N A. Ini kan bagi benar-benar jadi kali, ya. N A, N B, rata-rata gabungan, sama dengan N A. Kali rata-rata A ditambah N B, kali rata-rata B. Contohnya, misalkan Bapak punya ini. Misalkan, kelompok A, ada tiga orang, rata-ratanya, misalkan 8. Terus, ada tujuh orang, rata-ratanya 6. Pertanyaannya, berapa rata-rata gabungan? Sudah, berarti di sini adalah N A, yang di sini adalah rata-rata A. Ini N B, rata-rata B. Seperti itu, ya. Ini saya sebutkan secara umum saja. Jadi, berarti rata-rata gabungannya adalah 3 kali 8, ya. Ditambah 7 kali 6, dibagi 7, tambah 3. Atau 3, tambah 7. Oke, sama dengan berapa? 24 ditambah 42 per 10. Berapa menang? Yes, 66 per 10. Jadi, 6,6. Seperti itu. Itu rata-rata gabungan. Dan berlaku juga, ya, nanti seumpama. Seumpama, dibelikan satu pertanyaan. Jadi, kalau misalkan ada 9 orang, Ada 8 orang, rata-ratanya adalah 6. Kemudian masuk 2 orang. Rata-ratanya kita nggak tahu. Nah, digabungkan sehingga hasilnya, hasil rata-ratanya adalah 6,2 misalkan. Pertanyaannya, berapa rata 2 orang ini? Oke. Ini secara kata-kata aja lah ya. Jadi, kalian cukup dibukinkan aja. Ini kan jumlahnya ya. Jadi, 8 kali 6. Ini kan kelompok A, kelompok B kan gitu. Kelompok B. Yang ini rata-rata A. Yang ini rata-rata B. Jadi, 8 kali 6 berapa? Ya, betul. 48. Yang ini 2 kali, 2 kali X bar ya. Yang ini 10 kali ini berarti 62. Ini tambah. Sehingga disini adalah 48 tambah 2 X bar sama dengan 62. Sehingga 2 X bar sama dengan 62 dikurangi 48. Berapa jadinya? 248? Ya. Berapa? 14 ya. Berarti rata-rata 2. Ini adalah 14 dibagi 2 sama dengan 2. Ada beberapa jenis soal yang tentang rata-rata gabungannya. Oke. Nah, nanti kalian sambil berlatih mudah-mudahan bisa berfaat. Dan bisa memahami dengan latihan-latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.